halo, BKG disini kita nonton, kita baru aja nonton dulu on day, mande wow, satu kata fresh nanggung woh anjir kenapa nanggung tuh? idenya, premisnya sangat fresh ya, maksudnya premis-premis yang jarang banget bisa kita temuin di film Ainyang ya kan ciri kan premis film pendek film indie lah ya film indie yang wah, yang mengambil unsur emang kedaerahan berdasarkan budaya tertentu yang emang spesifik kayak gitu cuman aku ngerasa, cara cinta, cara premis tadi bagus banget ya cuman nanggung nanggungnya dalam artian ada beberapa hal-hal yang harusnya bisa bikin seneng itu seneng banget tapi kayak senengnya nanggung sedihnya nanggung jadi kayak komedinya dapet komedinya gak sebanyak yang aku kira ya komedinya dikit sih hitung aja dikit sih tapi dapet sih cuman cipun kita bukan orang minang kita masih bisa ketawa lah dengan bahasa-bahasa minang dengan canaan-canaan kayak gitu tapi ya itu nanggung, terus juga cuman ujukan ini kayak oh, oh iya, oh oke itu kayak, mungkin bisa beri sebuah kehangatan yang gimana ya mungkin apa, karena terlalu beraspetasi jadi kayak, kayak nanggung aja sih aku nanggung ini fresh, fresh kena berfresh ya, emang ide sebenernya udah kelihatan dari trailer kan ide ceritanya kayak gimana cuman ke endingnya kan gak tau gitu cuman sempet menebak gimana di tengah itu oh ini kayaknya ini kayaknya ini dan bener dan bener dan bener apa ya tidak membayangkan endingnya ternyata seperti itu pada akhirnya dan menurutku fine sih cuman emang di awal itu kayak mungkin kalian harus bersabar sih buat menuju ke tengah itu agak gimana ya mungkin ada agak kaget juga karena ini bener-bener kental banget maning jauh dan bahasanya juga bahasa Minang dan kita gak tau ya ini pronunciasinya bener atau enggak ya tapi kayaknya bener deh maksudnya ada logat yang eh iya gak tau sih cuman kalau film yang lain kan ada yang di jawakan yang di Jawa karta kan ini karena kita orang Jawa kita kasih ini percaya cuman ini kayak nena aja sih ya sebenernya yang walaupun emang awalnya agak kaget sih dengan bahasanya dan emang bener tadi ada ada sesuatu yang harusnya wah banget cuman ada back sound dari TV yang kayak gak ngedukung suasana ini iya itu gak lah yang bikin kayak nang itu harusnya kita kak ikut artinya bahagia banget tapi agak iya walaupun nanti dihantar sesuatu ya ya itu sih dari cerita aku seneng sih ini indie banget jadi mengingatkan proses bikin film indie dan indie banget sih semua shoot dan ininya juga indie banget sih semua semua cast nya juga lucu-lucu walaupun awalnya agak agak apa ya sceptis apa sih ya agak kurang ini sih sceptis ya kurang sama cast nya kok kayaknya walaupun cast nya ada beberapa yang ini ya cast-cast yang emang udah gede sih jadi aku seneng sih deh tapi akan cast barunya ya menarik iya 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 aku seneng sih semua kakeknya yang awal itu agak kaku ternyata ternyata oh ya mungkin karaknya emang kaku jadi kan aduh iya iya juga jadi kayaknya aneh ya aneh ya kalau dia dikasih porsi yang lebih yang lebih panjang ya bikin-bikin kita lebih kenal gitu loh sama si bapak bikin ada cita-cita yang bukan kata orang tapi emang kita ngeliat itu dan proses tapi sebenernya udah diliatin itu kepedulian dia kurang kalau aku kataku kurang jadi aku gak gak bisa penuhnya simpati sama si si apa si kakek ya pokoknya itulah eh apa ya iya iya itulah ke itu agak sulit iya iya ketau apa atau ke kakak ini harusnya kasih apalah cepetan sih kata aku di awal jadi aku gak gak yang simpati banget tapi ya ada simpati tapi kurang dapet sih kalau aku pas aja sih seneng sih dengan filmnya kuas ya walaupun di awal emang emang gimana ya kaget lah rasanya iya full langsung iya 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 langsung full VO bahasa Minang Kak Merti maksudnya kaget mau dibawa kemana juga filmnya iya bener kayaknya komedi tapi kok gak ada kok gak ada banyaknya kita gila ya gak kelucuan di awal baru di tengah baru ya di tengah komedinya juga pas sih walaupun apa ya komedinya tuh universal walaupun bahasanya bahasa setempat ya ya kelucuannya kelucuan yang apa ya wajar sehari-hari iya lucu sih gak dibuat-buat sih iya seneng-seneng dari si acting itu tadi paling suka sih kakak berhati iya sih bener-bener Buda dan Adi iya Buda dan Adi itu mencuri perhatian banget sih mereka mencuri dikit ya tapi itu ya iya iya dan di ending gak ada ini ya kabarnya iya aku menunggu juga sih mungkin ekspresi mereka yang kayak iya udah sih ekspresi kan udah maksudnya efesif waktu itu udah di itu di desa itu kayak kayak gimana gitu mereka merasa pahlawan atau yang semacamnya mereka merasa keren mereka pamer oh boleh kerja kan kira toko utama itu dua orang sih si si Mar sama si Anwar ternyata enggak ya ternyata semua kayaknya memang muncul di poster kayaknya toko utama yang bener-bener bawa cerita iya 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 gak ada porsi yang berlebihan yang lu iya terima kasih ya buat yang milih Huda dan Hadi case-nya apalagi kak mereka mirip ya iya mirip ya kak adek itu kocak banget sih kocak sih dari Amir juga aku salut sama Wantec yang di ending itu juga lumayan membawa cuman gak sampe ini sih gak sampe menetikkan air mat cuman iya iya kurang 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 dikit lagi lah bisa bikin harum apa nih ada trauma apa di enggak untuk aku yang kengeng ya Senina juga cukup cukup bagus lah antar sih loh aku Senina iya 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 dari aku tadi acting sudah artistik artistik artistiknya kayaknya tidak apa ya tidak merubah banyak ya kayak ini settingnya tahun berapa? kan 1999 20 tahun kan berarti 2019 2019 2019an 20an lah iya tapi kok apa? oh mungkin emang udah desa ya artistiknya kok ya desa banget sih ya emang kayak gitu dong desa dong kan udah diserilakan gak ada sinyal iya juga udah ada ya di jaman iya iya kayak gitu ya masih ada dong kayak gitu ya emang emang apa ya emang looknya emang look authentic desa itu sih tapi gak berubah banyak sih kalau iya 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 pakaian-pakaian itu ya bener-bener iya orang-orang desa lah aku sempat di rumah ini tahun berapa sih oh ya tapi ya emang di pikiran ya itu kok gini banget lah jadulahnya ya pikiran ya anjir parah parah lo enggak maksudnya dari hape-nya penggian warna pakaiannya itu kan emang bener-bener kalau hape nabrak-nabrak hape-nya jajut banget terkepian warna simpar nih nabrak-nabrak banget mungkin karena mungkin kalau logis juga karena gak ada scene-nya lapinya gak perlu lah yang malah-malah gak ada scene-nya iya iya sih dari artistik itu sih tidak tidak berubahnya tapi ya menjaga keautentis keautentikan itu sih musik musiknya kental banget dengan Minang, Padang dan dan ada beberapa yang tidak masuk kalau menurutku mana ya? Rampas di awal-awal tapi aku lupa kayak kurang pas sama mood yang dibangun sih tapi dari sisi dari ke belakang udah enak sih musik aku gak bahasa asin tapi artistik tadi danau nya keren apa? danau wow cuman kurang lebih lama di explore kurang kayak keliatan bagus ya kurang apa ya? udah banyak sih kayak pemilihan pemilihan makam tuh langsung background danau ya emang kurang banyak ya terus cuma ini itu udah dipikirkan tentang ini kan Minang ya ada soup soup yang emang detail ke makanan ya tapi kayak cukup maksudnya makanan itu muncul beberapa kali tapi ya mungkin bisa kayak mirip-mirip aku kayak oh mirip Aruna dan lidahnya nih kayak ada yang disipin banyak muncul makanan yang terus apa tuh yang emang detail-detail makanan yang beranen kan macam itu bakal bikin orang kayak lebih dapet keminangannya gitu lah kayak film apalagi tuh ada tuh aku lebih lupa judulnya tuh bener-bener emang emang keflik utamanya kan emang si keluarga ya cuman kan sambil kenalin apa tuh kari-kari sedar? ada lagi lupa aku apa ya lupa ada banyak kenapa tuh makanannya? kan udah pas aja karena bukan film makanan tapi kan makanan itu aja tapi kan akan lebih seru aja gitu gak sih ya ada beberapa menu yang berada udah dapet makanan udah dapet budaya bahasanya daerahnya kan kalo dapet budaya bapak WhatsApp yang emang lebih banyak sih kata aku ya pengaruh itu kurang ya? iya 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 kalau aku laku pas aja sih ya emang banyak bedanya nih kayaknya tidak ini tidak menggambarkan udah tidak fokus ke sana ya tidak fokus ke sana betul kok dari sisi editing menurutku aman sih editingnya sih editingnya editing film indie banget sih semua semua visual dan shootnya kita udah bahas visual atau belum sih? udah udah tadi bahasnya shoot shoot indie iya 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 baik banget emangnya shoot shoot indie cross up sudut framingnya cuman ada framing yang emang berjalan tuh kayaknya pakai apa? apa sih? yang udah pening? yang tinggi-tinggi tuh gimbal yang jimmy chip ya jimmy chip ya ada yang kayaknya pakai ya lumayan ekor juga walaupun emang kayaknya emang budget-budget ini sih ya mereka shootingnya gimana? ya tapi tapi shootingnya emang kayaknya iya 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 jauh ya itu habis di budget ya bukan juga ini Jakarta juga juga kayaknya kan untuk kerjasama sama cinesi sana kayaknya ada fundingnya juga ya kalau menurutku ini recommended sih untuk dicoba buat yang ingin film indonesia yang beda yang budaya yang beda jawa-jawa terus kan bosen ya kita kemenang sebentar dan ada cerita yang bagus lah dan ini terinspirasi juga dari kisah nyatu sih kayaknya tadi di ending juga iya kayaknya kayaknya di dedikasikan buat seseorang bisa dicoba udah ada lagi bila ada yang beda boleh komen di bawah terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai ketemu lagi di usaha nonton selanjutnya daaah